Shanghai, di Oriental Paris, adalah kota terbesar dan paling makmur di Tiongkok. Sebagai salah satu pusat ekonomi dan budaya terbesar di Tiongkok, Shanghai kerap dianggap sebagai tempat lahirnya segala sesuatu yang dianggap modern di Tiongkok. Dengan peradaban lebih dari 6.000 tahun, Shanghai merupakan destinasi wisata terkenal, dengan bangunan bersejarah, juga gedung-gedung pencakar langit yang modern dan terus berkembang. Yuk buat yang pengen tahu Shanghai sekarang kayak apa, mari kita nikmati jalan-jalan keliling Shanghai sambil kulineran di video ini. Kita eksplor kota ini dengan naik metro dan jalan kaki. By the way, selamat datang di Bobo di Mobil, bersama Alvin dan Lucy, pasangan suami istri beda negara yang hidup di mobil dan tahun ini lagi belusukan di Tiongkok, sambil berbagi informasi mengenai kehidupan zaman now di Tiongkok, juga ubek-ubek sejarah, budaya, dan tempat-tempat menarik yang gak ada di itinerary tour. Kalau belum subscribe, klik dulu yuk tombol subscribe-nya dan loncengnya, biar nambah terus wawasan sambil cuci mata. Selama eksplor Shanghai, Alvin dan Lucy ditemani sama Koetwin, asli Sukabumi, yang sempat kita interview di episode 46. Wah, metronya udah tanpa kemudi guys, ini driverless. Naik metro di Shanghai, itu ternyata jauh lebih relax daripada di Guangzhou. Toilet pun ada, terus gak terlalu rame. Masih bisa duduk. Ini adalah stasiun People's Square. Kita mau ke tempat kuliner pertama, kita akan makan dumpling. Dumpling street food aja, pinggir jalan. Alamatnya di Huanghe Lu, atau jalan Huanghe. Ini tinggal jalan aja dari People's Square Metro Station. Kita akan cobain Shanghai Pan-Fried Buns. Ini chewy-chewy gitu, hati-hati gigitnya, karena dalamnya ada soupnya, jadi bisa muncrat. Dan kita juga akan cobain Paiku Nienkau, atau Pork Ribs dan Rice Cake. Goreng-gorengan gitu, mirip-mirip Cireng. Yang Nienkau dan Bakut Goreng itu perlu waktu, karena dia langsung deep-fried fresh ketika sudah kita order. Terus akan dikasih sauce-nya dari atas. Ini sauce-nya pakai Worcestershire sauce, jadi kayak perpaduan antara budaya barat dan timur gitu. Ini yang Pan-Fried Pork Buns. Yang dalamnya ada soupnya, kulitnya itu agak alat-alat, chewy-chewy gitu. Tapi ada bagian garingnya yang bagian bawah. Konon kabarnya tempat ini nih ada waktu-waktunya rame banget, harus antri. Kita beruntung datang bukan pada saat di jam makan, dan bukan hari libur. Kelar cicip-cicip, kita langsung ke kiosk di seberangnya beli minum, jus. Jusnya juga langsung dibuatkan fresh sesuai orderan. Jalan beberapa langkah aja, dari sana langsung ada kuliner berikutnya. Chia Chia Thang Pao atau Chia Chia Soup Ban. Ini resto katanya selalu rame, bahkan seringkali orang harus antri-antri. Dan hidangan khasnya adalah Xiao Lung Pao, makanan khas dari Shanghai. Xiao Lung Pao yang dijual di sini dibuat fresh sesuai dengan pesanan. Ada yang isi babi, udang, ada yang isi kepiting, ada yang isi jamur, ada beragam pilihan. Dan enak-enak semuanya. Kalau menurut Alvin dan Lucy, yang paling enak yang isinya kepiting. Karena bumbunya itu spesial banget, wangi banget. Meskipun Shanghai adalah kota metropolitan yang maju banget. Tapi masih banyak ruang hijaunya, masih banyak pohon-pohon, bahkan bisa dibilang udah kayak hutan. Tapi kalau misalnya mau cari rumah-rumah tua dengan jemuran yang bergelentungan, masih ada. Mau lihat tiang listrik, mau lihat sepeda, ya masih ada. Sekarang kami mau ajak teman-teman jalan-jalan menyusuri Suzhou Creek. Kok namanya Suzhou Creek, kenapa nggak Shanghai Creek? Di zamannya Song Dynasty, Yuan Dynasty, sungai ini banyak dilalui oleh kapal-kapal pedagang yang sebenarnya lewat laut. Terus mereka masuk ke sungai ini, meskipun lebarnya nggak terlalu lebar ya. Kayak cuma lima puluhan meter gitu. Dan ini bisa tembus sampai ke gerbangnya Suzhou. That's why namanya jadi Suzhou Creek. Kalau di episode 142, kita sempat kasih lihat teman-teman maket-maketnya atau miniaturnya distrik-distrik yang ada di Shanghai, termasuk di Suzhou Creek ini. Sekarang kita lihat reel-nya. Sama dong sih? Astaga, cari batu ini susah loh, cembetul. Kalau kata Alvin, jalan-jalan di Suzhou Creek nggak kayak jalan-jalan di China. Karena arsitektur bangunan-bangunannya beda banget. Kayak ada unsur-unsur westernnya gitu. Kalau buat aku sendiri, rasanya pada saat jalan-jalan di daerah Suzhou Creek ini bersih sekali. Bersih, rapih, tertata dengan baik. Air sungainya pun nggak ada bau-bau kali yang kotor gitu. Dan memang langit pun bersih sekali. Jadi nggak nyangka ternyata ada kota besar yang bisa langitnya bersih begini. Ya memang bisa jadi Shanghai itu kan pusat ekonomi. Industrinya lebih ke finance. Bukan yang industrial, production, factories gitu-gitu. Tapi ya bagus lah bisa dijaga. Sebagai kota besar yang begitu ramai pun, langitnya bisa begini biru dan bersih. Bangunan-bangunan yang tua pun masih sangat terjaga dengan baik. Di sepanjang tepian sungai, masyarakat pun bisa menikmati waktu bersantai, lihat-lihat pemandangan, foto-foto cantik, olahraga, ngopi-ngopi. Jadi bisa buat relaxing dan bisa buat tempat wisata juga. Di daerah-daerah tertentu, vibes-nya berasa agak-agak kayak London ya. Yang juga menarik adalah fashion-nya. Kayak literally semua orang yang lalu-lalang di Shanghai itu kayak keren. Baju-bajunya gaya. Gak terhitung juga banyaknya bangunan-bangunan yang bersejarah. Dan masing-masing ada tulisannya di depannya. Yang di depan itu bekas kedutaannya Rusia. Sekarang sih masih ada yang tinggal. Kayak ada yang lalu-lalang gitu, satu keluarga ada bapak dan anak-anaknya. Cuma katanya sih udah gak dipakai lagi ya buat kedutaan. Kan sampai AI-AI-nya juga gaya kan? Pake topi. Di depan ini kayak gereja ya? Betul. Ternyata dulunya adalah Union Church. Eh, ada yang cosplay-cosplay juga. Serasa di Harajuku di Tokyo. Yang sesi foto-foto juga banyak banget. Gak kehitung deh sepanjang jalan. Bahkan ada beberapa mobil-mobil yang bawa baju-baju. Ini bukan buat dijual, tapi memang buat gonta ganti yang foto-foto. Kalau teman-teman datang ke Shanghai bulan Mei kayak kami, ini udaranya lagi enak. Adem-adem. Gak terlalu panas. Jadi jalan sehari mau 10-20 km juga gak terlalu terasa. Kita sekarang lagi jalan menuju ke tower yang sangat ikonik di Shanghai, yaitu Oriental Pearl TV Tower. Ini ada 3 buletan. Kalau teman-teman naik ke 2 buletan yang bawah, itu harganya 199 yuan per orang. Tapi kalau mau sampai atas, yang buletan yang ketiga, itu 399 yuan. Di depan kita ini juga ikonik. Ini adalah 3 gedung paling tinggi di Shanghai. Ini daerahnya namanya Lujiazui, Financial and Trade District, yang termasuk New Shanghai. Kita akan jalan ke gedung yang merah di depan sana. Kita akan kulineran lagi. Kali ini kuliner halal ala Uyghur. Kita janjian sama Tante Yeni, subscriber dari Indonesia, untuk ketemu di sana. Ini namanya Superbrand Mall, yang punya orang Thailand. Dan memang di dalamnya ada restoran-restoran Thailand gitu. Lumayan salut ya sama Thailand ya. Kayaknya pemerintahnya support, sehingga restoran-restoran Thailand itu kayak happening di mana-mana. Kita ke negara manapun, pasti ketemu restoran Thailand. Dan bukan yang cuma satu kotak satu, tapi bisa ada beberapa. Berhubung yang punyanya orang Thailand, ini grupnya Charun Pokpan. Jangan heran kalau di depannya tuh kayak ada small temple, Buddhist temple gitu. Kayak di Bangkok juga kan di mall-mallnya di depan suka ada temple kecil kan. Kalau mau menikmati golden hour, juga dari mall ini bisa banget. Bahkan kelihatan siluet gedung-gedung di Shanghai. Sampai kita di restoran Xinjiang namanya Yersari. Nah ini makanan-makanannya khas Xinjiang. Kita baru bulan Januari-Februari di Xinjiang. Tiap hari makanin sate kambing. Sekarang kita balik lagi ketemu sate kambing. Di sini ada show-shownya juga, ada tarian-tariannya. Hidangan pertama datang, Tapanci. Terus ada sayur tumis. Ini dia, Tante Yeni dan Ko Edwin. Lengkap kita sudah. Sate kambing. Nang. Masih inget nggak teman-teman? Dan here we go, the show. Selesai makan, dan kita menikmati Lu Jiazui di malam hari. Dengan sensasi lampu-lampunya yang terang-benderang. Kita jalannya di atas, elevated walkway jadinya aman. Nggak mengganggu lalu lintas juga. Dan inilah, the iconic Oriental Pearl TV Tower. Yang menjadi simbolnya kota Shanghai. Hari berikutnya kita banyak interview-interview mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang ada di Universitas Keren-Keren di Shanghai. Malamnya kita diajak kuliner Jepang-Jepang. Ini resto Jepangnya kecil, tapi punya orang Jepang asli, dan rasanya benar-benar autentik. Mau tonkotsu, mau omurais, mau edamame, semuanya oke banget. Sayur tumisnya juga enak banget. Dan vibes-nya, suasananya asik sekali. Banyak medali yang dipajang di sana, karena ownernya itu jagoan bela diri. Hari berikutnya, kita juga masih sibuk interview mahasiswa-mahasiswi Indonesia, dan malamnya kita kulineran Korea. Kebetulan di Changning, itu juga banyak orang Korea tinggal di sana, juga orang-orang Jepang. Jadi gampang sekali menemukan makanan Korea yang autentik. Ada satu hari yang full hujan terus sepanjang hari, dan kita udah prediksi itu sesuai dengan weather forecast. Jadi kita janjian ketemu sama Tante Yeni untuk kulineran aja. Kita makan pelan-pelan deh ini, berjam-jam. Dry hot pot. Porsinya besar banget. Bokok di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan. Tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bokok di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin canggung. Bokok di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin canggung. Bokok di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan. Tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bokok di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin canggung. Bokok di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin canggung. Jalan-jalan telah mengerjalan. Jangan lakukan api ini, dikit. Bahan itu jangan pesan sayur. Bisa terakhir kalau sayur lagi. Gak ada. Jadi kita udah kenyang semua sayur baru keluar gitu. Teman, seberat dipuarin lagi ya. Bisa. Gak, soalnya dia bilang sayur itu setelah makan. Jadi dia pakai piwa baru seurah yang masuk. Oh, oke. Enggit. Hari berikutnya kebetulan International Mother's Day dan kebetulan tidak hujan lagi sudah cerah Jadi hujannya seharian aja Nah di hari ibu ini ada bazar 6 jam aja dari jam 11 siang sampai jam 5 sore Ini menariknya yang jualan yang pameran disini bukan hanya orang-orang Shanghai Tapi banyak juga warga negara asing Dagangannya segala rupa dari wine, cake, brownies, ice cream, kopi, kursus untuk kreativitas anak-anak Sampai penyelamat kucing liar pun ada, mau pijit pun ada Aku beli browniesnya dan luar biasa enak banget Kuliner berikutnya kita ke Jujube Tree Ini adalah restoran vegetarian Jadi menu-menunya semuanya plant-based Meskipun terlihat seperti daging tapi ini aman untuk vegetarian Dari sosis, tumis asparagus, ini gak ada yang gagal sih enak semuanya Sup jamur pakai sayur asin Ayam asam manis tapi bukan ayam betulan Ini kayak wrap daging gitu Tapi bukan daging betulan Rasanya udah bener-bener persis sama daging Mari kita lihat cara bungkusnya Jadi diambil dagingnya dulu Terus Daging bohongan ya Terus sayur-sayurannya Semua dimasukin ke dalam wrap Baru wrapnya ditutup Ini kerjaan sih, gampangan pakai tangan sebenarnya Nah kayak lumpia basah dah tuh Dan of course lidah Indonesia udah cobain berbagai kuliner di Shanghai Tetap balik-balik lagi kangen sama rasa nusantara Jadi kita ke The Pawon Satu-satunya restoran Indonesia yang ada di Shanghai Dan sejauh ini beragam restoran Indonesia yang kita coba di luar negeri Ini yang rasanya paling cocok sih di lidahnya Lucy dan Alvin Menunya lengkap dari appetizer Main course-nya juga macam-macam banget Kalau Alvin favoritnya itu bebek bengil Ini kulitnya crispy tapi dalamnya juicy Enak banget Sayur-sayuran juga ada banyak macam Aku suka banget terong baladonya Sate-nya juga famous disana Dan nasi goreng kampungnya Nasi uduk pun ada Untuk dessertnya ada clapper tart Ada esteler Ada berbagai macam minuman yang menyegarkan juga Jadi 7 hari kita di Shanghai Parkir kita 455 yuan Kalau nggak nego ya Ini harganya Bayangin Parkir seminggu 1 juta lebih Tapi karena kita udah ada deal duluan Terima kasih kepada Koetwin Dibantuin nge-deal duluan Sehari 40 yuan Jadi total kita 280 yuan aja Sekitar 640 ribu Teman-teman kalau lagi jalan-jalan ke Shanghai Perlu private guide Boleh lah kontak-kontak Koetwin Koetwin tau banget seluk-beluknya Shanghai Juga kalau teman-teman subscriber Bobo di mobil Makan di The Pawon Tunjukin buktiin sudah subscribe Bakalan dapet discount 10% Lumayan banget Berikutnya kita lanjut langsung perjalanan Menuju ke Cianshu Provinsi Kita mau ke arah Suzhou Perjalanan kurang lebih sekitar seratusan kilometer aja Dan di Suzhou kita janjian ketemu Sama salah satu bisnis tycoon di China Beruntung banget kita sempat ngobrol-ngobrol Kita sempat tanya-tanya rahasia kesuksesan beliau Dan kita dikasih kesempatan juga Untuk lihat langsung ke pabriknya Ke area production dan R&D-nya Bahkan dikasih oleh-oleh juga Ini kesempatan emas banget Bisa belajar langsung dari orang yang memang betul-betul sukses So teman-teman jangan sampai ketinggalan Episode nanti kita visit pabrik yang di Suzhou ini ya Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Biar gak ketinggalan Terima kasih buat yang sudah nonton Sudah kasih komen-komen yang positif Dan juga sudah share link video ini kepada circle-nya teman-teman Sampai jumpa lagi di episode berikutnya See you Sampai jumpa lagi di episode berikutnya